Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang kedelapan. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumuendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi, tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firmannya hari ini. Kita tahukah saudara, orang-orang gereja adalah orang-orang yang paling mudah menghakimi orang lain. Kadangkala hanya dengan tatapan matanya, kadangkala hanya dengan bagaimana cara dia melihat seseorang. Orang itu sudah merasa begitu tertuduh karena biasanya orang gereja itu paling gampang menghakimi orang dari penampilan luarnya, dari apa yang ada di luarnya. Bukankah Samuel pernah diingatkan Tuhan? Jangan lihat apa yang dilihat oleh manusia karena Tuhan melihat hatinya. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita mau jadikan gereja kita menyenangkan, kita mau jadikan persekutuan kita menyenangkan, maka buanglah penghakiman dari kita. Tetapi belajar untuk kita menerima orang lain apa adanya. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan, ada seorang wanita yang tertangkap bahasa berbuat sinah. Yesus menerimanya. Yesus bilang pulang, jangan buat dosa lagi. Dosamu sudah kuampuni. Ada seorang wanita yang sudah punya lima suami. Yesus menerimanya. Yesus bilang, kalau kamu minum dari air dari sumur ini, kamu akan haus lagi. Tapi kalau aku memberikan air hidup itu kepadamu, kamu tidak akan haus lagi. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan, wanita ini diubahkan. Dan wanita ini kemudian menjadi saksi Tuhan. Alkitab bicara tentang Sakyus. Yang orang banyak pikir, ah dia orang berdosa. Bahkan ketika Yesus makan di rumahnya, orang bilang, kenapa dia makan di rumah orang berdosa. Tetapi karena Yesus menerima Sakyus apa adanya. Alkitab bilang apa? Jika ada orang ku perdayakan, kata Sakyus. Hartanya ku kembalikan empat kali lipat. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan, dunia hari-hari ini. Sedang kehilangan orang-orang yang bisa menerima orang lain apa adanya. Karena itu, sebagai orang percaya, kalau kita ingin jadi berkat dimanapun kita berada. Belajar menerima orang lain apa adanya. Jangan menghakimi orang karena kesalahannya. Dia sudah cukup terhakimi dengan kesalahannya. Tapi biar kita menerima, mengulurkan tangan. Membawa dia, memperkenalkan dia. Pada Kristus Yesus sebagai Tuhan. Yang mengampuni dosa manusia. Tetapi yang memberi kekuatan bagi manusia untuk berjalan dalam kebenaran. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini. Hari ya Tuhan. Sebuah program rohani yang membawa kita untuk memahami kebenaran-kebenaran Alkitab secara sederhana dalam hidup kita. Sehingga kita dapat mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena hanya orang-orang yang mempraktekan firman dalam kehidupan sehari-hari. Yang akan berjalan dalam damai sejahtera. Dalam sukacita yang Kristus berikan buat kita. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tema, siapakah yang berbuat dosa. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang menarik. Kita biasanya kalau ada masalah dalam diri orang, kita tanya, wah, dosa apa lagi yang dia buat? Jika suaminya lari, wah, apa dosa ibu ini? Jika anaknya hamil di luar nikah, kita langsung tanya, apa dosa keluarga ini? Kita gampang sekali menghubungkan setiap masalah-masalah kehidupan dengan dosa-dosa di dalam kehidupannya. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tertarik untuk membahas Yohanes pasal 9. Yohanes pasal 9, itu pembahasan kita hari ini. Yohanes pasal 9, ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Saudara-saudara bisa lihat nggak? Yesus melihat orang buta itu sebagai orang yang perlu ditolong. Tetapi murid-murid Yesus melihat orang itu sebagai orang yang perlu dihakimi. Sehingga mereka mulai berkata, siapa yang dosa ya? Dia atau orang tuanya? Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, cara pandang seperti inilah yang keliru. Selama ini gereja telah menjadi tempat yang menakutkan buat banyak orang. Kenapa? Karena gereja hanya menjadi tempat pengadilan yang menakutkan. Buat orang-orang berdosa, buat orang-orang yang ingin bertobat, buat orang-orang yang sudah lari dari Tuhan dan ingin kembali ke jalan yang benar. Tetapi mulai hari ini kembali saya mau ingatkan, mari kita punya hati yang bersih, mari kita punya hati yang benar. Sehingga kita jadikan gereja kita, kita jadikan persekutuan doa kita, kita jadikan rumah kita. Ada tempat di mana setiap orang boleh merasakan kasih, boleh merasakan ketenangan, boleh merasakan diterima apa adanya. Murid-muridnya langsung bertanya, rabi siapakah yang berbuat dosa? Orang ini atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta. Tetapi menarik perhatian saya apa jawab Yesus. Yesus tidak tertarik dengan kata-kata yang menghubungkan dengan penghakiman. Jawab Yesus justru, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah. Lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, Pergilah, basulah dirimu dalam kolam siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasu dirinya, lalu kembali dengan matanya, sudah melek. Haleluya. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ini hal yang menarik. Pertanyaannya, mengapa seringkali sangat populer pertanyaan-pertanyaan ini? Siapakah yang berbuat dosa? Ini pertanyaan-pertanyaannya sangat populer, yang bernada penghakiman. Namun, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, Yesus sama sekali tidak tertarik untuk menjawab, apakah dia ataukah orang tuanya? Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, bukankah itu yang selama ini kita sedang pertanyakan? Siapa ya yang berbuat dosa? Begitu juga dengan bangsa kita. Bangsa kita sedang mengalami goncangan. Bangsa kita sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Semua orang coba berbicara. Dan semua orang yang coba berbicara, sebetulnya sedang menyerang orang lain. Dan berkata, dia salah, dia salah, dia salah. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, belum pernah saya dengar ada pernyataan di bangsa ini. Yang berkata, saya salah. Saya harus merobah kinerja saya. Kami harus merobah cara kerja kami. Semua masing-masing menuding satu sama lainnya. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, tudingan-tudingan seperti itu, bukan yang dibutuhkan oleh rakyat. Tudingan-tudingan seperti itu tidak akan menyelesaikan masalah. Tudingan-tudingan seperti itu tidak akan membawa ekonomi pada hal yang baik. Tudingan-tudingan seperti itu tidak akan pernah mendatangkan keamanan. Justru tudingan-tudingan seperti itu akan menjadi tambah kepahitan, tambah kebencian seorang terhadap yang lain. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, Bukan saatnya yang satu menghakimi yang lain. Dalam keluarga juga sama. Bukan saatnya suami menyalahkan istri. Istri menyalahkan suami. Ketika anak mulai pacaran dengan orang yang tidak seiman. Suami berkata, kamu ini istri yang gak bisa didik anak. Apa aja yang kamu kerjakan seharian. Istri berkata, kamu tidak pernah menanamkan prinsip iman kepada anak kita. Itu sih kamu gak pernah ke gereja. Makanya anak kita begitu. Dia nyontoh bapaknya katanya gitu. Dan saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ini yang terjadi dalam masyarakat kita. Masing-masing saling menuding. Ini yang terjadi di gereja kita. Ini yang terjadi di keluarga kita. Masing-masing saling menuding. Stop saling menuding. Tetapi mulai melihat koreksi ke dalam. Lalu undang kuasa Tuhan untuk bekerja di tengah-tengah kita. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Yesus dalam peristiwa ini sama sekali tidak menjawab siapa yang salah. Tapi Yesus mulai ingatkan pada ayat yang ketiga dengan sangat jelas jawab Yesus. Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Dengan lain kata, di balik ayat ini. Yesus mengajarkan beberapa prinsip kehidupan yang sangat luar biasa. Yang pertama Yesus mau mengajarkan. Hidup ini harus dipandang dari sisi positif. Ayat yang ketiga waktu Yesus berkata, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Dengan lain kata Yesus bilang, jangan pandang sisi negatifnya. Tapi Yesus bilang apa? Karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Loh, memang bisa saja penyakit karena dosa. Tetapi Yesus mau bilang, sudahlah jangan lihat itunya. Tetapi pandang ke depan. Jangan nengok apa penyebabnya, kenapa dan bagaimana. Tapi pandang ke depan. Kita masih punya Tuhan yang bisa mengerjakan perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Asal saja saya mau merendahkan diri, percaya bergantung kepadanya. Dia adalah Allah yang setia. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan. Berarti Yesus sedang mengajarkan bahwa hidup ini harus kita selalu pandang dari sudut positifnya. Jangan pandang dari sudut negatifnya. Kalau sudah melihat istri saudara selalu negatifnya, akhirnya engkau kecewa. Engkau lihat suamimu dalam sudut negatifnya, akhirnya engkau kecewa. Tapi kalau engkau selalu mengingat hal-hal positif, saya percaya badai sebagaimanapun. Rumah tanggamu akan tetap kuat, teguh, tangguh menghadapi berbagai tantangan. Yang kedua di balik ayat itu apa yang sedang Yesus ajarkan. Yesus sedang ajarkan bahwa hidup ini jangan pernah menoleh ke belakang. Waktu Yesus berkata, dia bukan orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan hal-hal dinyatakan di dalam dia. Yesus sedang mengingatkan jangan menoleh ke belakang lagi. Karena kau menoleh ke belakang hanya mengakibatkan air mata. Bukankah ada banyak orang di tengah masalahnya selalu menoleh ke belakang. Bukankah banyak ibu-ibu menangis dan berkata, kenapa aku harus kawin dengan dia? Aku menyesal. Bukankah ada banyak anak-anak muda menoleh ke belakang dan berkata, kenapa hal itu harus terjadi? Kenapa saya dilahirkan dari keluarga yang broken home? Kita tangisi masa lalu, kita tangisi hari-hari kemarin. Kita tangisi penyebab-penyebab masalah kita. Ini bukan saatnya kita menangisi penyebab-penyebab masalah kita. Ini saatnya kita bangkit memandang ke depan. Kita tahu ada Yesus yang membuat segala satu indah pada waktunya. Haleluya. Dan yang ketiga, di balik ayat tersebut, Yesus sedang mau mengajar bahwa hidup ini harus senantiasa mempercayai pekerjaan-pekerjaan Allah. Betul ada masalah, betul ada persoalan, betul ada penyakit, betul ada tantangan. Tetapi ada juga pekerjaan-pekerjaan Allah yang akan menghancurkan setiap pekerjaan Iblis dan membawa kita pada kemenangan mujizat yang luar biasa. Haleluya. Saudara ku yang kekasih dalam Tuhan, ini saatnya untuk kita bangkit percaya karena dia Allah yang tidak pernah gagal. Kalau sudah ingin dilayan lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat. Kunjungi website kami karena kami ada untuk membawa Bapak, Ibu, Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan. Dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Melalui program ini juga kami mau berdoa untuk setiap saudara sekalian. Saudara-saudara yang sakit, saudara-saudara yang berbohan berat, saudara-saudara yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Atau mungkin saudara-saudara yang sedang dihakimi oleh orang-orang di sekitar saudara. Sampai akhirnya sudah kecewa, saudara-saudara yang suka menghakimi orang lain. Atau saudara-saudara yang sedang menengok ke belakang karena berbagai badai hidup yang sedang harus kau hadapi. Ini saatnya saya mau berdoa buat saudara. Saudara boleh taruh tangan kanan suruh di dada dan kita doa Bapak dalam nama Yesus. Hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban beran. Hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Karena kami tahu, bongkau Tuhan yang tidak pernah gagal. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan bangkitkan iman mereka. Mereka yang mungkin hari-hari ini sedang merasa dihakimi. Atau mereka yang sedang hari-hari ini menghakimi orang. Mereka-mereka yang selama ini selalu menengok ke belakang. Tapi mulai sekarang mau bangkit, memandang ke depan. Memandang perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Bukan hanya menangisi penyebab-penyebab masalah kami. Dan menangisi masalah-masalah kami. Tapi membangkitkan iman kami memandang kemuliaanmu. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan jamaah, Tuhan pulihkan, Tuhan kerjakan mujizah. Haleluya. Amen. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita sudah berdoa. Ingat Allah kita adalah Allah yang menepati janji. Langit dan bumi boleh lenyap. Tetapi firmannya tinggal tetap. Bangkitkan semangat saudara. Beriman, bersuka cita menghadapi segala perkara. Karena bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa jadikan hari ini. Harinya Tuhan. Haleluya.